Saat ku percaya kau bekerja, saat ku yakin kau bertindak, saat ku berserah kau turun tangan, mujizatmu selalu nyata. Saat ku percaya kau bekerja, saat ku yakin kau bertindak, saat ku berserah kau turun tangan, mujizatmu selalu nyata. Mujizatmu selalu nyata. Mujizatmu selalu nyata. Ya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di mesbah doa malam hari ini semua karena anugerah Tuhan tentunya. Puji Tuhan dalam keadaan sehat, baik, dan luar biasa. Bahkan walaupun mungkin sedang ada yang sakit ya, kita bersyukur sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Amin, kami mau datang di hadapan Tuhan, membawa pujian penyembahan kami, membawa doa-doa kami, bahkan mau mendengarkan isi hati Tuhan. Itu yang harus kami lakukan di hari-hari ini Bapak, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin banyak bersyukur dalam segala keadaan, apapun yang sedang kami alami, ajar kami bersyukur. Karena kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Buat kesetiaan-Mu, kami bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Ku bersyukur, Bapak, kami bersyukur. Katakan ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat sesikということでftri kebaikan-Mu. Kami bersyukur, Bapak. Ku bersyukur, Bapak, kami bersyukur. Ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, di dalam hidupku, ku bersyukur, Tuhan. Lebih lagi katakan ku bersyukur, kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, di dalam hidupku. Syukur, kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan, buat kasih setia-Mu, Tuhan, buat kasih setia-Mu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, Di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Dapat, ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setia-Mu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur. Sebab kau pilih kami, Tuhan, sebab kau angkat hidup kami, jadi anak-Mu, terima kasih. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan hari ini. Bahkan apapun keadaan di hidup kita, saudara, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Dan rencananya tidak pernah gagal. Dia tahu segala kelemahan. Dia tahu segala yang kita alami di dalam hidup kita. Biar hari ini datang pada Tuhan. Bersyukur atas setiap rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Bersyukur atas setiap panggilan Tuhan. Bersyukur atas setiap anugerahnya bagi hidup kita, saudara. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Datang pada Tuhan malam ini katakan. Kau yang membuat kami, Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang. Kau membuatkan siap musim hidupku. Amin, Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekurangan kami kau tahu Semua kekuranganku kau pun tahu Tetap kau pandang indah Tetap kau pandang indah dalammu Ku melangganganku dan berseru Ku milik kau membuat hidup kami Sesuai rencanamu Kau membuatku sesuai rencanamu Kau memegang selama musim hidupku Ku serahkan semua kekhawatiranku Ku milikmu Semua kekurangan kami kau tahu Semua kekuranganku kau pun tahu Tetap kau pandang indah Tetap kau pandang indah dalammu Terima kasih Tuhan ku angkat tanganku Dan berseru ku milik Lebih lagi kepadakan kau membuat hidup kami Tuhan Kau membuatku sesuai rencanamu Kau memegang Terima kasih Tuhan 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 You are one, I am yours, I am yours, now forever, hallelujah, in your grace, I surrender, you are mine, now forever, I know that. In your eyes, I am yours, I am yours, kami dalammu Tuhan, engkau dalam kami, kami percaya, I surrender, you are mine, now forever, I am alive. In your wonder, kau membuatku sesuai rencanamu, kau yang pegangmu, kau memegang setiap musikmu, Alleluia, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu, semua kekurangan kami, kau tahu, Tuhan. Semua kekuranganku, kau pun tahu, namun kau pandang indah, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, dan bersaru, ku milikmu, kami milikmu, Tuhan. Sekarang dan selamanya, kau pegang hidup kami, kau tuntun langkah kami, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, bahkan dalam segala kelemahan kami, engkau tahu, Tuhan. Satu hal yang kami rindu, untuk terus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Engkau yang melihat setiap perjuangan kami, Tuhan. Bahkan engkau tahu kejatuhan kami. Angkat hidup kami, Tuhan, bawa kami untuk terus ada di dalam engkau. Dalam segala keterbatasan kami, kami tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami tahu, Tuhan, bahkan segala kekuatiran kami, kami serahkan dalam tanganmu, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi, katakan pujian ini, saudara, dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang membentuk hidup kita. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau pegang, Kau memegang setiap musim hidupku. Di hidup kami, Tuhan, ku serahkan semua kekuatiranku, ku milikmu. Semua kekurangan kami, kau pun tahu. Semua kekuranganku, kau pun tahu. Namun engkau pandang kami indah menghadapanku, Bapak. Namun engkau pandang kami indah dalamku. Oh, ku sangkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Buat anugerahmu dalam hidup kami. Terima kasih, Yesus. Kau yang pegang setiap musim kehidupan kami. Tidak perlu kita takut, Saudara. Karena rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Karena Dia Bapak yang membuat rancangan yang indah bagi hidup kita. Bagian kita adalah percaya dan menjalani setiap rencananya. Terima kasih, Tuhan. Sebab rancanganmu itu tidak pernah salah. Kami percaya itu yang terbaik. Malam hari ini mari berseru kepada Bapak. Katakan dengan iman, Saudara. Bapak ku percaya. Bapak ku percaya. Rencanamu indah. Bapak ku percaya. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja. Amin. Bapak ku percaya. Bapak ku percaya. Tuhan. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja. Dalam segala hal. mendatangkan kebaikan. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja. Bapak ku percaya. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja. Dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan. Bapak ku percaya. Kau turut bekerja. Rencanamu tuhan. Rencanamu indah. Bapak ku percaya. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal Mendatunkan kebaikan bagiku Oh, rancangmu Itu yang terbaik Tetap berserah kepada Tuhan, saudara Sebab rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita Dia Tuhan yang tidak pernah salah Sekalipun saat ini mungkin engkau sedang menghadapi sesuatu yang rasanya sulit Mungkin engkau sedang bertanya Dimana rencana Tuhan bagi hidupku Dengar baik firmannya berkata bahwa rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan Tetapi rencana kebaikan dan damai sejahtera Dia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan Sekali lagi angkat tanganmu katakan Bapak ku percaya Bapak ku percaya Rencanamu indah Bapak ku percaya Jangan, Tuhan yang turut bekerja Yang turut bekerja Tuhan amin Kau yang turut bekerja Di dalam segalaan Dan yang turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Sekali lagi dengan iman Bapak ku percaya Bapak ku percaya Rancanamu indah Rancanamu indah Lapa ku percaya Kau turut bekerja Dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Terima kasih buat segala rencana kebaikan Atas hidup kami Bapak Ajar kami menyelaraskan hidup kami Dengan firman Tuhan Supaya segala rencangan Tuhan Terjadi atas hidup kami Berbicara bagi kami malam hari ini Sampaikan isi hatimu Urapi hambamu yang tidak ada papanya Tuhan Di dalam nama Yesus kami buka hati kami Bagi firman Tuhan Kami percaya firmanmu Sanggup mengubah hidup kami Dalam nama Yesus Haleluya Amin 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 Aku percaya kau bekerja Saat ku yakin kau bertindak Saat ku berserah kau turun tangan Pujisatmu selalu nyata Saat ku percaya kau bekerja Saat ku yakin kau bertindak Saat ku berserah kau turun tangan Iya, baik saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu Saya akan bacakan satu kesaksian yang sudah masuk Shalom Ibu Debi Saya adalah pengikut mesbah doa Saya berasal dari Kalimantan Saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya Khususnya dalam kehidupan adik saya Beberapa bulan yang lalu Adik saya memasukkan lamaran kerja di perusahaan Tempat suami saya bekerja Iya, awal memasukkan lamaran Sebelum lamaran dimasukkan Surat lamaran itu saya doakan terlebih dahulu Dengan harapan jika Tuhan izinkan Semoga adik saya dapat diterima Satu bulan berlalu adik saya dipanggil untuk tes Dan akhirnya tes wawancara Berlanjut tes lapangan, tes kesehatan Dan puji Tuhan tesnya lancar Dan ia dinyatakan lulus tes Tapi sebelum langsung kerja Tapi dia belum langsung kerja Karena dari perusahaan masih menunggu Singkat cerita Di bulan Mei adik saya ditelepon dari HRD Kalau dia tidak lulus Padahal awalnya Padahal awalnya sudah dinyatakan lulus Saya mendengar info dari beberapa teman Katanya mereka mengganti Dan memasukkan nama orang lain Karena ada unsur KKN di situ Namun saya tidak mau berperasangka buruk Karena saya percaya Saya sudah berdoa Dan meminta pekerjaan itu Buat adik saya Tapi Kalaupun dia belum diterima Berarti Tuhan punya rencana yang lain Amin Makanya setiap malam Kita selalu berdoa ya Saudara buat yang Mencari pekerjaan Akhirnya adik saya memutuskan Untuk pulang ke kampung Dia sudah pamitan dengan saya Jujur Bu Saat itu hati saya sangat hancur Ketika dia bilang Dia mau pulang kampung saja Karena dia merasa Tidak ada harapan Dan saya juga merasa sebagai kakak Saya tidak dapat membantu adik saya Apalagi istrinya Sedang mengandung 9 bulan Dan Sudah punya anak umur 2 tahun juga Saya berpikir bagaimana nanti Kalau dia melahirkan Dan punya anak 2 Biayanya dari mana Kalau adik saya Belum dapat pekerjaan Dua hari sebelum dia berangkat Pulang ke kampung Istrinya melahirkan Tapi puji Tuhan Tuhan menolong adik saya Sehingga semua proses melahirkan Berjalan dengan lancar Setelah istri adik saya melahirkan Saya mencoba lagi untuk memasukkan Lamaran adik saya di lokasi kerja yang lain Tapi masih di perusahaan yang sama Dengan tempat suami saya bekerja Puji Tuhan Adik saya diterima bekerja Dan sekarang dia sudah mulai bekerja Semua karena mujizat Tuhan Dan waktu Tuhan itulah yang terbaik Terima kasih buat Ibu Debbie Yang sudah membacakan kesaksian saya Dan saya juga sudah berjanji Kalau adik saya diterima bekerja Saya ingin bersaksi di mesbah doa Terima kasih Ibu maaf Kalau kesaksian saya ini panjang Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga Amin Puji Tuhan Saudara ya Karena memang Ya hari-hari seperti ini Tidak mudah mencari pekerjaan Tapi Kita percaya Kalau Tuhan yang sudah berkendak Maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Karena itu setiap malam di mesbah doa Juga kita berdoa Untuk setiap mereka yang Mencari pekerjaan Ya baik Saudara Kita akan melanjutkan Pembacaan firman Tuhan malam ini Kemarin kita sudah selesai Dengan kekuaran 20 Ya bagaimana Musa Berkata kepada bangsa itu Kamu tidak perlu takut kepada Tuhan Takut dalam tanda Kutip yaitu yang negatif Tetapi Kamu harus ya takut Dalam arti yang positif Yaitu takut akan Tuhan Sehingga kamu tidak lagi berbuat dosa Artinya Hidup dalam pertobatan Dan menghormati Tuhan Kita lanjut hari ini Dengan pasal 21 Keluaran pasal 21 Tentang hak budak Ibrani Judul perikopnya Tentang hak budak Ibrani Et yang pertama Inilah peraturan-peraturan Yang harus kau bawa Di depan mereka Kata firman Tuhan Kemarin kita sudah baca Ya bahwa Saudara Kita kemarin Melihat Ya Tuhan bahkan Mengatur kepada mereka Bagaimana Mereka harus membangun Mesbah Tuhan mulai memberikan Kepada mereka Aturan-aturan Sepuluh hukum Ya sekarang Bangsa ini Ketika mereka sudah Dibawa keluar dari Tanah perbudakan Mulai masuk dalam Aturan-aturan Tuhan Memang untuk mengikuti Sesuatu itu Ya kita ini Harus ada harga Yang kita bayar Kita harus mengikuti Aturan-aturan Agar Tuhan juga Ya menuntun kita Ke jalan-jalannya Tapi kalau kita Enggak menuruti Aturan Tuhan Ya kita memilih Aturan kita sendiri Kita tidak akan pernah Sampai kepada Tujuan Tuhan Tentang hak budak Ibrani Inilah peraturan-peraturan Yang harus kau Kau bawa ke depan mereka Firman Tuhan Kepada Musa Apabila engkau Membeli seorang budak Ibrani Maka haruslah Ia bekerja Padamu Enam tahun Lamanya Tetapi pada Tahun yang ketujuh Ia diizinkan keluar Sebagai orang merdeka Dengan tidak Membayar Tebusan apa-apa Jika ia datang Seorang diri saja Maka keluar pun Ia seorang diri Jika ia mempunyai Istri Maka istrinya itu Dijinkan keluar Bersama-sama Dengan dia Saudara Hukum-hukum ini Diberikan Karena setiap Perbuatan kita Itu mempunyai Akibat Sampai seperti itu Tuhan mengatur Kehidupan bangsa Israel Diberikan hukum-hukum Tuhan semuanya Sangat penting Untuk berpikir Sebelum bertindak Agar Kita mempertimbangkan Sebab akibat Dari semua Yang kita mau lakukan Makanya ada hukum Hukum itu dibuat Untuk ditaati Supaya hidup kita Tidak bermasalah Demikian juga Setiap pemerintah Memiliki hukum Supaya apa Warga tidak melanggar hukum Karena kalau melakukan Perbuatan yang melanggar hukum Bisa dihukum Demikian juga dengan Tuhan Tuhan mengatur Kehidupan bangsa ini Agar mereka tidak salah Di dalam bertindak Karena itu Kita harus memikirkan Tentang bagaimana Hukum-hukum Tuhan Juga rencana-rencana Allah dalam hidup kita Saudara Kita harus memperhitungkan Hari ini Dan pertimbangkan Apa akibatnya Jangka panjang Kalau kita melanggar Hukum Tuhan Ketika kita berhubungan Dengan orang lain Kita harus mengingat Prinsip dari Hukum-hukum Tuhan Kita harus bertindak Dengan bertanggung jawab Adil Sesuai dengan Yang sudah Tuhan Ajarkan Karena itu penting memang Ada hukum Tuhan Diberikan Supaya manusia itu Hidupnya teratur Lebih bijaksana Dan bertanggung jawab Karena ada hukum Tuhan Yang mengatur Disana dikatakan Saudara tadi Tentang Budak orang Ibrani Jadi orang-orang Ibrani ini Walaupun sudah dibebaskan Dari perbudakan Memiliki Mereka tetap memiliki Budak-budak sendiri Atau hamba-hamba sendiri Jadi tetaplah namanya Kalau sekarang mungkin Orang yang bekerja Saudara Sebagai asisten rumah tangga Kalau zaman dulu itu kan Masih perbudakan Mereka dibeli Dan harus disuruh bekerja Tetapi kalau budak zaman dulu itu Benar-benar sudah tidak punya hak Makanya Tuhan itu mengatur Bagi budak pun tetap Dia ada hak Tuhan mengatur Saudara Seorang itu bisa menjadi budak Pada zaman dulu Mungkin karena dia miskin Atau dia ada utang Atau bahkan tidak Ada tindak kejahatan Yang dia perbuat Jadi zaman dulu orang Kalau tidak punya uang Untuk bayar utang Dan lain sebagainya Dia bisa jual anaknya Menjadi budak Sehingga uang itu Bisa dipakai Buat bayar utang Atau lain sebagainya Saudara Namun budak-budak Orang Ibrani Harus diperlakukan Secara manusiawi Tuhan mengatur Hukum dan undang-undangnya Bukan sebagai barang milik Atau mereka diizinkan Untuk bekerja Guna memperoleh uang Jadi Tuhan mengatur semua Tetapi Mereka harus juga Memiliki hak Dan kebebasan Alkitab mengakui Adanya perbudakan Namun tidak pernah Menganjurkannya Apalagi zaman perjanjian Baru Memang di zaman perjanjian lama itu Ada orang-orang yang ingin Bekerja Tapi dia Tidak punya keahlian Dia menjadi budak Saudara Tetapi Tuhan mengatur Harus dibebaskan Pada tahun yang ketujuh Dia harus diizinkan pulang Tanpa menebus Apa-apapun Jadi itu aturan Yang Tuhan buat Dan betapa Tuhan itu Memang dasyat Mengatur segala sesuatunya Ya karena itu Saudara Tuhan mengatur Semua ya Tentang Perbudakan Di dalam Alkitab Jadi mereka tidak boleh Mengambil Atau memaksa Ya budak itu Menjadi milik mereka Pada tahun yang ketujuh Dia harus dibebaskan Tanpa membayar Apapun juga Ayat yang keempat Jika Tuhannya Memberikan kepadanya Seorang istri Dan perempuan itu Melahirkan anak-anak Lelaki Atau perempuan Maka perempuan itu Dan anak-anaknya Tetap menjadi Kepunyaan Tuhannya Dan budak Laki-laki itu Harus keluar Seorang diri Tetapi Jika budak itu Dengan sungguh-sungguh Berkata Aku cinta Kepada Tuanku Kepada istriku Dan kepada anakku Aku tidak mau keluar Sebagai orang merdeka Maka haruslah Tuhannya itu Membawanya Menghadap Allah Lalu Membawanya ke pintu Atau ke tiang pintu Dan Tuhannya itu Menusuk Telinganya Dengan penusuk Dan budak Itu bekerja Pada Tuhannya Untuk seumur hidup Jadi sodara Ya kalau budak itu Tidak mau dimerdekakan Maka dia berkata Dia tidak mau pergi Dia mau terus menjadi budak Seumur hidup Makanya Harus disuruh Pakai anting Di telinganya Jadi zaman dulu Orang itu pakai anting Sebagai tanda perbudakan Sodara ya Dia itu menjadi budak Ya artinya Dikasih tanda Jadi kemanapun Dia pergi Orang tahu Oh dia ini budak Karena ada tanda Anting Di telinganya Ya Apabila ada seorang Menjual anaknya Yang perempuan Sebagai budak Maka perempuan itu Tidak boleh keluar Seperti cara Budak lelaki keluar Jika perempuan itu Tidak disukai tuannya Yang telah menyediakan Baginya dirinya sendiri Maka haruslah Tuhannya itu Mengizinkan Iat ditebus Tuhannya itu Tidak berhak Untuk menjualnya Kepada bangsa asing Karena ia Memungkiri janjinya Kepada perempuan itu Jika tuannya itu Menyediakannya Bagi anaknya Laki-laki Maka haruslah Tuhannya itu Memperlakukannya Seperti anak-anak perempuan Berhak diperlakukan Jika tuannya itu Mengambil perempuan lain Ia tidak boleh Mengarungi Dikatakan disana Ketika dia Mengambil perempuan lain Ia tidak boleh Mengurangi Makanan perempuan itu Pakaiannya Dan persetubuhan Dengan dia Jika tuannya itu Tidak melakukan Ketiga hal itu Kepadanya Maka perempuan itu Harus diizinkan keluar Dengan tidak Membayar uang Tebusan apa-apa Jadi pada zaman dulu itu Boleh sodara ya Bahkan budak Diambil sebagai istri Juga boleh Diambil sebagai menantu Juga boleh Tapi ketika Diambil sebagai menantu Ya hak-haknya Harus dipenuhi Ini aturan Di perjanjian lama Ya Kalau zaman sekarang Tidak boleh ya Mengambil budak Sebagai Ya istri Apalagi kalau sudah Punya istri Itu dilarang keras Tidak boleh sodara Jadi disini kita Melihat bahwa Semua Tuhan Atur Tentang budak Tentang kehidupan Bangsa ini Supaya mereka itu Ya teratur hidupnya Sebab kalau Tidak ada hukum Tidak ada aturan-aturan Mereka tidak akan Hidupnya teratur Ya jadi sekarang Kita lanjut Ayat 12 Peraturan tentang Jaminan nyawa Sesama manusia Ayat 12 Siapa yang memukul Seorang sehingga mati Pastilah ia dihukum mati Ya zaman Zaman perjanjian lama Nyawa ganti Nyawa Ada orang yang Membunuh seseorang Maka dia juga Harus dibunuh Tetapi jika Pembunuhan itu Tidak disengaja Melainkan tangannya Ditentukan Allah Melakukan itu Maka aku Akan menunjukkan Bagimu suatu tempat Kemana ia dapat lari Ayat 14 Ya tetapi Apabila seorang Berlaku Angkara Terhadap sesamanya Hingga ia Membunuhnya Dengan tipu daya Maka Engkau harus Mengambil orang itu Dari mesbahku Supaya ia Mati Dibunuh Jadi kalau orang itu Membunuh Dengan nyat jahat Tujuan jahat Maka dia juga Harus dihukum mati Tetapi dikatakan Disana Tadi ayat yang ke 13 Tetapi jika Pembunuhan itu Tidak disengaja Orang itu tidak Sengaja Membunuhnya Melainkan Tangannya Dipakai Allah Ya jadi Ternyata ada orang-orang Yang diizinkan Memang mati terbunuh Karena memang Sudah ditentukan Oleh Tuhan Ya dia matinya Dengan cara Seperti itu Ya dan itu Dikatakan disitu Kalau pembunuhan itu Tidak disengaja Ya tidak disengaja Tetapi tangannya Dipakai oleh Allah Untuk melakukan itu Maka orang itu Ya tidak akan Dihukum mati Saudara Tetapi apabila Seorang itu Membunuh Karena angkara Ya terhadap Samanya Karena marah Atau kepahitan Maka tetap Dia juga Dia akan dihukum mati Ayat 15 Siapa yang memukul Ayahnya atau ibunya Pastilah dihukum mati Ya Tuhan bilang Ya jadi ini Hukum Tuhan Soalnya bukan hukum Pemerintah Ya pada zaman itu Dikatakan Siapa yang memukul Ayahnya atau ibunya Dia akan dihukum mati Jadi hati-hati Saudara Memukul orang tua Menyakiti orang tua Itu dosa yang sangat Luar biasa Apalagi sampai Memukul Ya Alkitab bilang Kalau ada orang yang Memukul orang tua Dia pasti dihukum mati Berarti memang ini Dosa yang sangat keji Kalau ada anak Pukul orang tua Pukul ayahnya Atau ibunya Hati-hati Yang kau pasti akan Terkutuk hidupmu Kalau sampai Engkau pukul orang tuamu Ayat 18 Apabila ada orang Bertengkar dan Yang seorang Memukul yang lain Dengan batu Atau dengan tinjunya Sehingga yang lain Itu memang Tidak mati Tetapi terpaksa Terbaring di tempat tidur Maka orang yang Memukul itu Bebas dari hukuman Jika yang lain itu Dapat bangkit lagi Dan dapat berjalan Di luar Dengan memakai tongkat Hanya ia harus Membayar kerugian Orang yang lain itu Karena terpaksa Menganggur Dan menanggung Pengobatannya Sampai sembuh Jadi diatur Di Alkitab Ya kalau orang Mukul orang Menyebabkan Orang itu Tidak bisa bekerja Maka yang pukul ini Harus mengganti Ya Ongkos penganggurannya Bahkan pengobatannya Sampai ia sembuh Apabila seorang Memukul budaknya Laki-laki Atau perempuan Dengan tongkat Sehingga mati Karena pukulan Itu pastilah Budak itu Dibalaskan Ya Hanya Jika budak itu Masih hidup Sehari dua Maka janganlah Dituntut belanya Sebab budak itu Adalah miliknya sendiri Apabila ada orang Yang berkelahi Dan seorang Dari mereka Tertumbuk Kepada Seorang perempuan Yang sedang Mengandung Sehingga Keguguran Kandungannya Tetapi Tidak Mendapat Kecelakaan Yang membawa Maut Maka Pastilah Ia didenda Sebanyak Yang dikenakan Oleh suami Perempuan Itu Kepadanya Dan Ia harus Membayarnya Menurut Putusan Hakim 23 Tetapi Jika perempuan Itu Mendapat Kecelakaan Yang membawa Maut Engkau Harus Memberikan Nyawa Ganti Nyawa Mata Ganti Mata Gigi Ganti Gigi Tangan Ganti Tangan Kaki Ganti Kaki Lecur Ganti Lecur Luka Ganti Luka Bengkak Ganti Bengkak Jadi Ini Adalah Hukum Hukum Di Perjanjian Lama Dan Kita Membaca Kita Tidak Boleh Menyamakan Hukum Ini Di Zaman Sekarang Karena Ini Hukum Hukum Di Perjanjian Lama Mata Ganti Mata Gigi Ganti Gigi Saudara Tetapi Tuhan Itu Tuhan Yang Terus Memberikan Manusia Kesempatan Untuk Berubah Dan Terus Memperbaiki Hidup Memperbaiki Diri Maka Tuhan Bisa Mengampuni Nanti Kita Akan Lanjutkan Besok Saudara Dan Mari Kita Siapkan Hati Kita Kita Akan Berdoa Terima Kasih Bapak Kami Mengucap Syukur Buat Malam Ini Tuhan Mengajarkan Kepada Kami Bahwa Tuhan Memberikan Hukum Hukum Agar Hidup Manusia Semakin Teratur Semakin Ter Bebas Dari Segala Resiko Kami Ambil Ajar Kami Untuk Selalu Berpegang Pada Hukum Hukum Tuhan Agar Hidup Kami Terlepas Dari Segala Yang Tidak Berkenan Bapak Terima Kasih Berkati Setiap Rumah Tangga Keluarga Demi Keluarga Jadikan Kami Orang Taat Kepada Hukum Hukum Tuhan Suami Istri Anak Anak Taat Pada Hukum Tuhan Sehingga Keluarga Kami Menjadi Keluarga Yang Takut Akan Tuhan Berkati Bapak Seluruh Keluarga Besar Kami Juga Belum Mengenal Engkau Tuhan Jama Dan Lawat Agar Mereka Menerima Engkau Semua Tuhan Juru Selamat Berkati Juga Setiap Mereka Terbaring Sakit Hari Tuhan Jama Dan Lawat Mereka Yang Senang Ada Di Rumah Sakit Di Rumah Atau Dimanapun Berada Sakit Apapun Tuhan Kami Perkatakan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Letakkan Tangan Di Bagian Yang Sakit Perkatakan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Memohon Anugerah Tuhan Untuk Kesembuhan Karena Kami Percaya Di Dalam Nama Yesus Ada Kuasa Ada Mujisat Ada Kesembuhan Bapak Biar Datanglah Kerajaan Jadilah Gendak Motas Hidup Kami Kalau Sakit Ini Datang Karena Dosa Kami Mohon Pengampunan Kalau Karena Kuasa Kegelapan Kami Tolak Patakan Hancurkan Dalam Nama Yesus Kami Tahu Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Tuhan Sanggup Memberikan Kesembuhan Kami Juga Berdoa Untuk Setiap Mereka Tuhan Yang Terikat Dengan Dosa-dosa Kenajisan Percabulan Homoseksual Lesbian Perselingkuhan Dosa-dosa Apapun Yang Tidak Mendatangkan Perkenanan Tuhan Kami Minuman Keras Obat Obatan Terlarang Narkoba Obat Tidur Obat Penenang Kami Lepaskan Di Dalam Nama Yesus Yang Terikat Dengan Amarah Kebencian Kepahitan Dendam Kekecewaan Sakit Hati Kami Tolak Patakan Hancurkan Dalam Nama Yesus Mereka Juga Tuhan Yang Terikat Dengan Kekuatiran Ketakutan Kecemasan Kami Tolak Dalam Nama Yesus Tuhan Pimpin Dan Sertai Setiap Anak Anak Yang Sungguh Mau Bertobat Kembali Kepada Jalan Jalan Tuhan Tarik Kembali Mereka Untuk Datang Kepadamu Bapak Berkati Setiap Mereka Yang Sedang Ada Dalam Masalah Masalah Yang Berat Utang Piutang Yang Terlilit Dengan Masalah Keuangan Kami Berdoa Tuhan Menjadi Tuhan Menolong Ketika Kami Mau Bertobat Yang Mengingin Menjual Aset Juga Tuhan Bertemukan Dengan Pembeli Yang Terbaik Kami Juga Terus Berdoa Bapak Untuk Setiap Mereka Rindu Punya Keturunan Bukakan Kandungan Yang Tertutup Dalam Nama Tuhan Yesus Berkati Juga Mereka Bapak Yang Mencari Pekerjaan Tuhan Pertemukan Pekerjaan Yang Terbaik Yang Beresal Dari Tuhan Yang Berkekurangan Tuhan Cukupi Bahkan Engkau Juga Tuhan Yang Terus Memberkati Bangsa Dan Negara Kami Indonesia Lewatan Tuhan Terjadi Bagi Indonesia Berkati Bapak Presiden Jokowi Wakilnya Seluruh Jajaran Kabinet Yang Ada TNI Polri Ampuni Bangsa Kami Tuhan Kuduskan Bangsa Ini Biar Pertobatan Terjadi Dari Sabang Sampai Merauke Lewatan Tuhan Tercura Bagi Indonesia Bukakan Tuhan Anugrah Bagi Bangsa Kami Nama Yesus Kami Berdoa Engkau Berkati Tanahnya Bangsa Indonesia Tuhan Menjadi Negara Yang Makmur Subur Bagi Bangsa Bangsa Yang Lain Tuhan Berkati Juga Bapak Semua Bangsa Bangsa Yang Ada Di Seluruh Dunia Pada Hari Ini Bahkan Mereka Setia Berdoa Di Lima Benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia Tuhan Berkati Bapak Untuk Semua Negara Negara Yang Dalamnya Biarlah Kami Boleh Sung-sung Mencari Tuhan Di Hari-hari Yang Terakhir Ini Mari Kita Buka Hati Dan Tangan Kita Sudara Untuk Menerima Berkat Tuhan Terimalah Kiranya Berkat Dari Allah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Ahrohul Kudus Menyertai Hidup Mulai Malam Ini Bahkan Sampai Kalian Kedua Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Nama Kita Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Mempercaya Diberkati Tuhan Katakan Bersama Amin 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 Tuhan Yesus Memperkati Shalom Dan Immanuel Saat Aku Percaya Kau Bekerja Saat Aku Yakin Kau Bertindak Saat Aku Berserah Kau Turun Tanggal Pujisat Lu Selalu Nyata Saat Kupercaya Kau Bekerja Saat Kuyakin Kau Bertindak Saat Kupercaya Kau Turun Tanggal Pujisat Lu Selalu Nyata Mujisat Lu Selalu Nyata Mujisat Lu Selalu Nyata Kau N Kau 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 Terima kasih.